Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudaraku Para pejuang, pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja Khususnya para guru yang sudah berjuang sekian tahun Menjadi honorer pemerintah Dan sudah diumumkan menjadi peserta yang lulus pada seleksi tahun ini Saatnya Anda mempersiapkan berkas-berkas Yang diperlukan untuk pemberkasan menjadi calon P3K Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Yaitu pegawai yang diangkat oleh pemerintah dengan sistem kontrak Dalam jangka waktu 1-5 tahun Selanjutnya Para P3K bisa mempelajari peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 Tentang petunjuk teknis pengangkatan P3K Terutama di bagian ke-1 tentang pengangkatan menjadi calon P3K pada pasal 23 Yang akan kami bacakan sebagai berikut Bahwa pengangkatan menjadi calon P3K dilaksanakan melalui tahapan Yaitu sebagai berikut Yang pertama pemanggilan Kedua penyerahan persyaratan administrasi Ketiga pemeriksaan kelengkapan Dan yang keempat penyampaian usul penetapan nomor induk P3K Kelima penetapan nomor induk P3K Dan yang terakhir keputusan penetapan nomor induk P3K Selanjutnya Di bagian ke-2 tentang pemanggilan Pada pasal 24 Kita simak sebagai berikut Bahwa panitia seleksi instansi pengadaan P3K melakukan pemberitahuan kepada peserta seleksi Yang dinyatakan lulus seleksi Selanjutnya Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi Sebagai syarat pengangkatan calon P3K Dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan Pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan Selanjutnya Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Dilakukan melalui laman instansi Surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain Yang memungkinkan Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi Yang dinyatakan lulus Dan diterima paling lambat 15 hari kerja Sejak tanggal pemberitahuan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Selanjutnya Dalam menetapkan kehadiran Untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon P3K Harus memperhitungkan letak geografis Alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi Dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 hari kerja Setelah batas waktu yang ditentukan Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi Tetapi peserta seleksi yang bersangkutan Dianggap tidak memenuhi syarat Selanjutnya pada bagian ketiga Penyerahan persyaratan administrasi Pada pasal 25 Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi Untuk diangkat menjadi calon P3K Wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi Dan ditanda tangani dengan tinta hitam Sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia seleksi nasional pengadaan P3K Ditujukan kepada PBK Disertai dengan A Fotokopi ijazah atau STTB Yang telah dilegalisir Oleh pejabat yang berwenang Sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan B Daftar riwayat hidup Yang ditanda tangani oleh peserta dan bermaterai Yang berformulir Yang formulir isianya sudah dicetak pasfoto Yang disediakan melalui laman HTTPS SSJISNBKN.GO.ID Atau di laman lainnya yang ditentukan oleh Panitia seleksi nasional pengadaan P3K Sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini Selanjutnya surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Selanjutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang bersatus PNS Atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah Dan yang E Surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika psikotropika Recusor dan zat adiktif lainnya Yang ditanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah Atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga Yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud Dan Surat pernyataan yang Formulir isiannya disediakan oleh pejabat Yang secara fungsional bertanggung jawab Di bidang kepegawaian Berisi tentang Satu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara Berdasarkan putusan pengadilan Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih Tidak pernah diberhentikan dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat Sebagai calon PNS atau PNS P3K Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta Atau pegawai lainnya Antara lain pegawai badan usaha milik negara Dan pegawai badan usaha milik daerah Tiga tidak berkedudukan sebagai calon PNS PNS atau P3K Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Empat tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik Atau terlibat politik praktis Dan lima bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah Sebagaimana tercantum dalam lapiran 4 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini Pesaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 Dikecualikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Karena tidak memenuhi target kinerja Atau melakukan pelanggaran disiplin Setelah berkas-berkas tersebut siap semua Kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh panitia instansi Untuk diusulkan nomor induk pegawai kepada badan kepegawai negara Atau kantor regional Yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Nomor induk pegawai P3K Sekali lagi diingat Ada beberapa berkas yang perlu dilengkapi Dan semua harus valid Apabila berkas-berkas tersebut tidak valid Masuk dalam kategori berkas tidak lengkap Peserta wajib mengirimkan kembali Berkas-berkas yang tidak lengkap untuk melengkapinya Demikian Semoga bermanfaat Mengingatkan kembali bagi Para P3K yang belum subscribe Silahkan subscribe di channel ini Untuk mendapatkan update informasi ke pegawai lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton